Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani Saya Dinda Kani dan keluarga Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Mohon maaf lahir dan batin Sekarang kita Udah selesai puasanya Selamat 30 hari Alhamdulillah Dan hari ini kita lebaran Selamat merayakan hari kemenangan Setelah 30 hari puasa Sekarang kita akan cerita-cerita Untuk mengenang Ramadan tahun 2020 ini Yang sangatlah Unik banget Dan ini adalah pertama kalinya Mungkin kita mengalami dalam hidup So before we start Don't forget to subscribe Tulisan subscribe merahnya di bawah Dinyalai Dan jangan lupa like, share, dan komen video aku So kita langsung mulai aja Temen-temen aku sedikit mau cerita Jadi selama 30 hari puasa Ini adalah puasa Yang sangat berkesan banget buat aku Kenapa aku mau bikin vlog ini Kenapa aku mau bikin video ini Karena aku pengen suatu saat Tahun depan kah Atau tahun depannya lagi Dimana kita udah ada kesempatan Untuk merayakan bulan Ramadan Seperti Ramadan-Ramadan Belumnya Dan aku sedikit mau cerita Aku akan mulai dari Negative side So ini adalah bagian Negative side Biasanya Kalau kita udah bulan Ramadan Kita udah bikin planning Book bersebejibunnya Karena kita sibuk kerja kan Jadi kita udah ada kesempatan Lebaran gini Pasti kita merayakan Sama temen-temen yang jarang ketemu Dan kita jarang banget buka di rumah Kalau misalnya lagi bulan puasa Coba ngaku Iya kan Iya kan Iya kan Nggak usah bohong Nih Kita biasanya nih Kalau hari biasa Pasti kan kita kerja Kita kuliah Kita keluar Nah Terus weekendnya Kita pasti book ber di luar Terus atau enggak Pas hari biasa Pulang kerja Kita sebelum pulang Kita book ber dulu Sama temen SMP Temen SD Temen TK Temen baru lahir Temen dari di perut Gitu-gitu kan Banyak banget Terus ada temen geng lagi Di dalam geng ada geng lagi Nantar geng lagi Geng 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 Jadi di dalam geng ada geng geng Nantar geng dan geng Jadi banyak banget kan Ada juga book ber sama calon mertua Ada juga book ber sama pacar Ada juga book ber sama temen-temen yang pacar Nih Yang paling sering banget nih Pasti yang terjadi adalah Ini pasti penemenin pacarnya Hari minggu ini Sama pacarnya ini Minggu itu pacarnya itu Minggu ini pacarnya itu Jadi itu kita melewatkan Momen-momen dimana Misalnya Lela Tulkader Yang hari 10 hari sebelum Lebaran itu kan Pahalanya banyak banget Dari seribu bulan gitu kan Kita bukannya malah Semakin istiqomah Tapi kita malah Menggunakan waktu itu Untuk book ber sama temen-temen di luar Karena udah mau selesai Jadi kayak udah waktunya sisa dikit Sisa dikit nih Udah manfaatin-manfaatin Untuk book ber sama-sama Dan yang berikutnya Negative side-nya adalah Kalau misalnya kita Pas bulan puasa Tahun-tahun sebelumnya Pasti kita kena macet Itu macetnya ya Allah Banyak banget Nambah gitu kan Kayak yang biasanya macetnya cuman segini Pas bulan puasa macetnya segini Sampai gak keliatan saking panjangnya Aku pernah tuh Waktu kuliah ngalamin Naik APTB APTB tuh kayak Transjakarta Bagi temen-temen yang Daerah Lebak Bulus Pasti tau Dari kampus ke rumah Aku naik APTB Dan itu macet banget Pas di Radal Nah pas di Radalnya Kalian tau aku ngapain Aku naik ojek 50 ribu Padahal itu udah sedikit lagi Nyampe Tapi aku malah naik ojek Dan itu mahal banget Karena mereka tau gitu Orang pasti bakalan Mengeluarkan uang sebanyak itu Jadi alhasil kita kayak Lebih sering buka di luar gitu kan Kalau misalnya kayak Bulan Ramadan Tahun-tahun sebelumnya Karena kita kejebak macet Sedih banget pasti kan itu Kalau yang rumahnya deket-deket sih Dari kantor atau dari kampusnya Santai-santai aja gitu kan Kalau kita Yang jauhi gimana Oke Berikutnya Di bulan puasa Tahun sebelumnya Aku sudah mengalami Yang dimana aku Bulan puasa Kerja Dan itu aku Selesai zuhur Memanfaatkan Waktu setengah jam Untuk tidur Ya Allah Itu rasanya nikmat banget Tidur abis zuhur Di kantor Di ruang sholat Itu kayak Surganya Dunia tuh Pas tidur itu gitu Pas sebelum corona Kayak gitu Kita pasti menikmati Hal-hal tidur di masjid deh Itu masjid sejadahnya Udah kayak bawa-bawa iler Pasti kan Kayak iler kita semua Karena kita ngantuk banget Ya Allah Bangun jam 4 Tiba-tiba Ntar jam 7 Harus sudah ada di kantor Atau berangkap dari jam 6 Nggak tidur lagi Tidur cuma 15 menit Itu negatif side-nya Untuk bagian tidur ya Bukan karena kita saurnya Maksudnya yang negatif side-nya Karena kita kurang tidur gitu Kita ngantuk Kita tidurnya di masjid Gitu-gitu Apalagi kita kemarin Hari sebelumnya Kita tidurnya Kurang Karena kita bukber kan Diluar kan Nemenin pacar Atau kita bukber Sama teman-teman Dari orok kita Terus yang jarang ketemu Gitu-gitu Yang berikutnya Kita Negatif side-nya Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya Kita pasti sering buka di luar Karena apa? Karena kita pasti nggak ada mbak kan Nah terus kita mau masak Makan males kan mamanya Nah abis itu kita yaudah Yang simple-simple aja Makan di restoran Makan di luar Abis deh duitnya Kadang-kadang lama-lama Ya emang sih dapat THR Cuman kan Ya itu kan negatif side juga dong Maksudnya kayak Yang tadinya duitnya bisa disimpen Tapi kita malah bikin Untuk berbuka di luar Gitu ya Nggak apa-apa juga sih Sekali-sekali Cuman kan pas mbak pulang Pasti kan tiap hari Beberapa minggu Sampai setelah lebaran gitu kan Nah yang berikutnya Negatif side-nya itu adalah Biasanya nih Kalau udah mau deket-deket lebaran Yang jualan semua pada pulang Itu adalah momen dimana Kita kangen Atau abang-abang Atau ibu-ibu Yang jualan lontong Yang jualan pecel Yang jualan gorengan Ya Allah sedih banget Dengar lebaran mereka pulang Ampung kan Kita akan menderita Kekurangan makanan Dari sebelum lebaran Beberapa hari sebelum lebaran Dan beberapa minggu setelah lebaran Itu sedih banget Itu adalah salah satu Negatif side-nya Karena tanpa disadari Bahwa yang dagang-dagang jualan Di luar sana Kalian adalah penyelamat Kita di saat bulan puasa Jadi pas Udah mau puasa lebaran Itu kayak kita sedih gitu Ditinggalin sama mereka Ya Allah Apalagi mbak pulang kampung kan Nah Nah itulah negatif side-nya Menurut aku Ini adalah sharing-sharing aja Ini adalah cerita-cerita ya Nah sekarang adalah Yang positif side-nya Nggak tau kenapa Aku kayak puasa tahun ini Merasa bahagia banget Thanks for COVID-19 COVID-19 Thank you Karena dia Karena dia Karena dia Aku sebulan ini Puasa di rumah Buka di rumah Ya kita kan Walaupun nggak ada mbak Tetap makannya di rumah Gitu Nggak keluar-keluar Karena paling beli Yang seperlunya aja Bumbu Abis itu kita Bukannya di rumah Nggak di restoran Nggak di luar Jadi duit kita hemat deh Pelitnya ketauan Nggak maksudnya Kita jarang makan di luar Lebih sering di rumah Sama-sama sama keluarga Save uang juga Nah terus karena COVID-19 Ini kan kita Nggak perlu ke kampus Nggak perlu ke kantor Jadi kita stay at home Nah kita nggak akan Kejebak macet sama sekali Kita di rumah aja Ya walaupun bosen Tapi kita menikmati Makanan enak Sehat di rumah Kita masing-masing Gitu kan Dan abis itu Buk ber Sama temen-temen yang Sangat banyak Itu circle-nya Temen Temen TK Temen SD Temen main Temen model Temen kerja Temen dari orang Temen berlahir Temen dari di perut Kayak gitu kan banyak banget Atau nggak temennya pacar kita Temen-temen pacar kita Semua tuh kan Tiap hari Banyak banget Jadi kita nggak ada waktu Buka di rumah So ini adalah positif side-nya Kita bisa buka di rumah Sama-sama Sama keluarga Tanpa harus mengkhawatirkan Kita besok harus buka Sama ini Besok buka sama itu Besok buka sama ini Besok itu Kayak gitu kan Pusing banget kan Karena kita jadwalnya Banyak banget Ngelah-ngelahin hari biasa Jadi yang biasanya Kita jarang ketemu Kita malah bertemu dengan mereka Di saat bulan puasa ini Yaitu di saat-saat bukbar Ya bagus juga sih Cuman maksudnya Puasa ini kan Cuman sebulan Kenapa kita nggak reuniannya tuh Ya nanti aja gitu Setelah lebaran Jadi kita khusus Untuk bersama orang tersayang Ibadah Selama sebulan ini aja Karena selama 11 bulan Nanti kita kan bisa ketemu mereka Reunion di luar gitu Dan Positive side-nya adalah Kita bisa Khusus ibadah di rumah Ya walaupun kita kangen ya Tarawe di masjid gitu Cuman Kita sekarang bisa Terang di rumah sama keluarga Kita bisa ngaji Karena kita udah nggak tau Mau ngapain lagi Mau keluar Nggak bisa Karena keadaan kan Jadi kita pasti di rumah gitu Dan yang nggak kalah penting adalah Selama bulan puasa Udah mau lebaran ini Yang jualan-jualan Itu nggak semuanya pulang kampung Jadi kita kayak selamat gitu Kangen Sama yang jualan-jualan Jadi mereka tetap ada Di dekat rumah kita Jadi kita yang biasanya Nggak perlu ke mal Yang dekat-dekat rumah Abang-abang ibu-ibu Jualannya tuh ada Jadi ya seneng aja gitu Kita makanannya nggak berkurang Biasanya kan tahun-tahun sebelumnya Kita kan kangen sama mereka kan Karena pulang kampung Cuman ya Aku turut sedih juga Untuk teman-teman Di luar sana Yang nggak bisa pulang kampung Semoga keadaan ini Cuma berakhir Kita kembali ke keadaan Seperti Sedia kalah Dan kalian bisa menikmati Puasa lebaran Bersama keluarga tercinta Yang mudik-mudik Yang ada di Jakarta Dan Kita ambil aja hikmahnya Cuman sekarang kita sudah sampai Di puncak hari kemenangan kita Dimana kita setelah Melewati 30 hari Puasa Dan Alhamdulillah Terawihnya nggak ada yang bolong-bolong Karena kita di rumah aja Tahun-tahun sebelumnya kan Terawih pasti kan terbengkalai kan Karena ada yang masih di jalan Ada yang bukber gitu-gitu Sedangkan Terawih itu cuma ada di bulan puasa ini aja Aku sih ini cerita 80% pengalaman aku sendiri ya Kayak Teman-teman di luar sana Mungkin ngerasain kayak gitu juga Dan ada juga yang nggak Emang nggak semuanya Cuman ini sharing-sharing aja So teman-teman komen di bawah Apakah pengalaman kita sama Atau gimana Boleh banget komen di bawah Atau malah Teman-teman semua Walaupun hari-hari Puasa tahun sebelumnya Kalian juga kayak tetap Sama-sama keluarga Kayak gitu nggak ada bukber-bukber Ibadah ya ibadah Kayak gitu kan kita nggak tahu So aku pengen banget denger cerita itu Dari teman-teman semua Komen di bawah Aku tungguin Semoga ibadah kita ini Diterima oleh Allah SWT Dan diberi pengampunan Dan kita menjadi suci fitrah kembali Di tahun berikutnya And then So thank you banget Buat teman-teman ku tersayang di luar sana Yang udah dengerin curhatan aku Tentang lebaran ini Sekarang saatnya kita menikmati Makanan yang sangat enak-enak Kopor, lontong Sob, gulai Semuanya rendang Itu kayak Itu adalah Kemenangan kita Di hari lebaran ini Yang biasa kita nggak makan Terus sekarang kita makan Sumpah makanan Dan sharing di bawah Teman-teman biasanya Apakah makanan jitu Yang ada di meja kalian Pada saat Idul Fitri Makanan jitu Makanan apa yang ada Terlalu ke atas Makanan apa yang ada di meja kalian Dan aku Pas lebaran Ini aku agak sedih Biasanya kita bisa Lebaran Ke rumah-rumah saudara Kita silaturahmi Cuma sekarang Nggak bisa Dan yang paling aku hindukan adalah Buras Kalian tau nggak sih Kayak buras gitu Buras yang tipis Yang dibungkus sama daun pisang Buras pake Opor ayamnya Tanta aku Kakaknya mamaku Yang pertama itu enak banget Ya Allah Sama sambalnya Dan kue kering sagunya Itu enak banget Dan sekarang aku Nggak bisa merasakan itu Ada sih di rumah Cuma nggak seenak gitu Jadi aku kayak kangen gitu Jadi selamat berpesta-pesta Makanan ya temen-temen And stay healthy Stay safe Stay at home Thank you so much For watching my video And see you in my another video I love you guys Selamat hari raya Idul Fitri Yeay Terima kasih